Hai semuanya, jumpa lagi di channel aku Rina Hilal Untuk video kali ini aku mau unboxing dan review The Flyer for Plastic Dan aku akan mencoba alat ini untuk memasang kancing snap pada kain Umumnya kancing snap ini digunakan untuk kerajinan tangan dan pakaian Contohnya tuh seperti jaket, jumper baby, pouch, tas, tempat pensil dan masih banyak lagi ya Untuk lebih jelasnya lagi, mending langsung ditonton aja yuk videonya Ini aku beli downline shop, jadi di unboxing dulu di dalamnya ada apa aja Yang didapat satu lembar buku petunjuk, kancing snap plastik, dan terakhir tang penjepit Di bagian tang penjepit ini ada keterangan bisa digunakan untuk T3, T5, dan juga T8 Artinya tang penjepit ini bisa untuk tiga ukuran kancing snap Di dalam satu paket snap layer terdapat sejumlah alat pendukung Terdiri dari satu buah tang seperti ini modelnya Ini disebutnya tang penjepit Di tang penjepit ini ada bagian semacam seperti bantalan karet Ini tuh bisa dilepas pasang ya Dan bagian hitam ini adalah bantalan untuk kancing snapnya Dan dapat juga untuk tiang pengganti Seperti ini nanti untuk bantalan karetnya Cara mengganti bantalan karetnya itu juga gampang banget Tinggal diputer aja nanti dia akan lepas sendiri Seperti ini Jadi untuk bantalan karetnya yang didapat ada 4 loh Satu buah obeng pipi Dan satu buah alat untuk pembolong kain Dan ini untuk kancing snap plastiknya Kancing snap plastik ini ada tiga model Model bulat, model love, dan juga bintang Tapi aku pilihnya yang model bulat ya Dalam satu paket itu terdapat 15 warna Kancing snap ada tiga ukuran T3 untuk 10mm T5 12mm Dan T8 14mm Untuk kancing snap ini ada tiga jenis Disebutnya untuk yang lancip ini namanya main button Ini female button Dan ini male button Sekarang aku mau mencoba memasang kancing snap plastiknya Pada kain jenis kaos Seperti biasa ya Kalau kancing itu dipasang dua sisi Atas dan bawah Sekarang aku mau pasang bagian atasnya dulu Untuk membuat satu pasang kancing Dibutuhkan dua main button Satu female button Dan satu male button Pertama lubangi dulu Kain yang ingin dipasang kancing Dengan alat pelubang kainnya Lalu masukkan main button Dan ini female button Yang akan aku pasangkan ke main buttonnya Caranya gampang banget Tinggal dimasukin aja Ditekan Untuk ujung yang lancip ini Ini aku potong sedikit dengan gunting Lalu tinggal ditekan Dengan tang penjepit Untuk main buttonnya itu Posisinya harus di atas matras Gampang banget Cara pasang kancingnya Dan tangnya ini juga Nggak berat Ringan dipakainya Untuk female buttonnya Sudah terpasang Sekarang tinggal pasang Yang male buttonnya Caranya juga sama Kain yang sudah ditandain Dilobangi Dengan alat pelubang kain Dan pasang main buttonnya Untuk posisi main buttonnya itu Ada di dalam kain Untuk male buttonnya Posisinya ada di luar kain Kalau untuk yang male buttonnya Aku nggak gunting Untuk bagian yang tajamnya Tinggal dijepit Posisinya juga sama Untuk main buttonnya Harus di atas matras Nah sudah jadi Cara pasangnya Gampang banget kan Harganya ini aku beli Di online shop Murah banget Sekitar 98 ribu Udah plus sama ongkir Worth it banget sih Menurut aku Jadi Kalau yang suka menjahit Dan suka membuat Kerajinan tangan Seperti tampak pensil Tas dan pouch Bisa menggunakan Alat kancing snap Seperti ini Sampai disini dulu Videonya Untuk yang suka Boleh minta jempolnya Untuk like Comment Dan di share Dan jangan lupa juga Untuk di subscribe Channel aku Supaya aku lebih semangat lagi Untuk buat konten berikutnya Terima kasih Untuk kalian yang sudah menonton Bye 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 Terima kasih telah menonton!